Halo selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha Nah hari ini kita akan review komik ya terbitan MMC Jujulnya Kaguya sama Love is War Nah yang kali ini MMC terbitkan ya Dia edisi yang premium Bisa kita lihat disini ya Bukunya lebih tebal Terus harganya 45 ribu Oke disini kelihatan Nah jadi sebenarnya kalau komik yang lain seperti Demon Slayer Boruto ya itu masih 40 ribu ya Walaupun dia premium Cuma ini yang MMC ya Dia lebih mahal 45 ribu Nah disini kita bisa lihat sinopsisnya Cinta itu perang Siapa yang jatuh cinta duluan Maka dialah yang kalah Wakil ketua OSIS Kaguya Shinomiya Dan ketua OSIS Miyuki Shirogane Yang bertemu di OSIS Perguruan Sujiin Saling tertarik satu sama lain Akan tetapi setengah tahun berlalu Begitu saja tanpa ada yang terjadi diantara mereka Kedua orang yang tak bisa jujur Dan terhalang gengsi yang tinggi ini Akhirnya mulai memikirkan berbagai siasat rumit Untuk membuat pihak lawan Menyatakan perasaannya lebih dulu Nah jadi disini kita bisa lihat ya Ini genre-nya untuk 17 plus Jadi kalau di Jepang ya ini kategori seinen Seinen itu ya untuk remaja Eh bukan remaja sih ya Udah mulai beranjak dewasa ya Mulai sekitar umur 20-an Sampai 30-an mungkin ya Kategorinya Nah jadi ini 17 plus ya Jadi 17 tahun ke atas Nah jadi ceritanya Seperti yang tadi di sinopsisnya Jadi ini Kaguya ya Jadi Kaguya ini keturunan dari konglomerat Jadi mereka sekolah di satu sekolah Dimana ya sekolah itu khusus untuk Ya bangsawan ya Konglomerat ya pemilik perusahaan Yang orang-orang hebat Nah jadi Kaguya ini ya Satu salah satu alih warisnya lah ya Nah sedangkan satu lagi yaitu Wah ketua osisnya ya Miyuki Shirogane ini ya Dia cuma rakyat biasa Tapi dia sangat jenius Nah jadi ceritanya kedua orang ini ya Sebenarnya saling tertarik satu sama lain Cuman kedua orang ini terlalu gengsi Jadi mereka gak mau kayak siapa yang istilahnya Kalau siapa yang menyatakan perasaannya Dia yang kalah Nah jadi kedua orang ini gak mau menyerah ya Jadi kayak perang strategi gitu ya Untuk membuat ya pihak lawan yang menyatakan perasaannya duluan Oke jadi ceritanya lucu-lucu ya Disini kita bisa lihat ya Gambarnya oke Tapi mau dibilang bagus banget juga Enggak mungkin karena kategorinya CNN ya Untuk remaja pria Eh bukan remaja pria sih Untuk pria ya Seperti ini Oke Nah komik ini lumayan terkenal juga ya Sampai sekarang bang si belum tamat Nah dari cerita yang hanya untuk menyatakan perasaannya saya ya Di Jepang sudah terbit sampai volume 19 Nah jadi di Indonesia ini baru volume pertama Nah dia terbitnya waktu tahun 2015 Jadi sudah 5 tahun Ya sampai sekarang sudah 19 volume belum tamat Dia terus ada animenya Terus ada live action movie-nya Nah Jadi yang mau nonton live action-nya juga ada ya Nah Kita lihat gambarnya dulu seperti ini Not bad sih sebenarnya gambarnya ya Terusnya cuman menurut saya Kalau sampai 19 volume Agak panjang sih ya Komik yang kayak gini Mungkin kalau seperti Handakun yang 8 buku Atau apa ya Oke Nah jadi seperti ini Oke Harga 45 Jadi Lumayan mahal juga ya Tapi ya akhirnya ini ya Komi yang terbit memang lebih sedikit Dan juga rata-rata Komi yang diterbitkan ya 90% itu yang premium Nah jadi sekarang agak seperti sebelum corona mungkin yang terbit cukup banyak Tapi setelah corona ini yang terbit ini rata-rata yang kualitas premium punya Nah di satu sisi mungkin lebih mahal Tapi di satu sisi ya mungkin ini saat yang tepat buat koleksi komik Kenapa? Karena Karena Komi yang terbit gak banyak Jadi mungkin seminggu cuma terbit 6 macam 7 macam ya kan Nah gak gitu berat Kalau misalnya sebelumnya bisa sampai 20 macam ya kan Nah itu mau koleksi semua pun agak berat Cuma ini lebih sedikit Dan juga sebenarnya ya kita bisa pilih Komi-komi yang mau kita koleksi Ya kan Nah Komi ini ya selain Cukup panjang ya Dia juga memenang Sogakukan Mangga Award Jadi di tahun 2019 Eh bukan Di tahun 2020 ya Kaguya sama ini ya Menang Sogakukan Mangga Award Di kategori umum Oke Jadi Rata-rata ya Buk komik yang Pemenang Sogakukan Mangga Award Lumayan laku ya Contohnya Jane Killing Terus ada Black Swindler Bambino kalau gak salah dulu menang juga Ada Rata-rata yang menang sih lumayan oke sih Jadi ini sebenarnya cukup rekomen Cuma berhubung karena Volumenya cukup panjang Takutnya ya Kalau alur ceritanya begini terus Terus mungkin Bisa agak boring sih Ya Oke Nah jadi Komiknya seperti ini Terbitan NMC Yang mau koleksi silahkan Sudah terbit ya Oke Nah jadi Sekian ya review komik dari kami Terima kasih Terima kasih